Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan hari ini saya akan sharing pengalaman tentang menggunakan salah satu kamera yang terfavorit saya yaitu Ricoh GR 3X. Seri kamera Ricoh GR secara tradisi sudah cukup lama yaitu dimulai dari era kamera film di tahun 1996 sekitar 25 tahun yang lalu. Kemudian Ricoh GR memasuki jaman digital di tahun 2005 dan setelah lebih dari selusin, maka muncullah GR 3X ini. Dibandingkan dengan kamera Ricoh GR yang lainnya, Ricoh GR 3X ini sangat unik. Kenapa? Karena dia memiliki lensa yang berbeda dengan GR yang lainnya yang biasanya ekvivalen dengan 28mm di kamera full frame. Dan GR 3X ini memiliki lensa 26mm atau ekvivalen dengan 40mm f2.8. Ini adalah yang pertama kalinya Ricoh GR memiliki lensa ini. Ricoh pernah membuat kamera Ricoh GR dengan lensa yang ekvivalen dengan 21mm dan itu hanya sekali saja. Nah sekarang kenapa Ricoh kembali membuat kamera Ricoh GR yang lensanya tidak ekvivalen dengan 28mm seperti biasanya. Yang ini 40mm f2.8. Mungkin ini karena banyak teman-teman fotografer yang meminta Ricoh untuk membuatkan kamera Ricoh GR dengan lensa yang berbeda jarak vokalnya karena kamera pocket ini tidak bisa berganti lensa. Nah lalu Ricoh memutuskan untuk membuatkan lensa dengan ekvivalen 40mm. Ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman fotografer terutama di zaman film yang sangat menyukai vokal lensa 35mm dan 50mm. Jadi daripada Ricoh membuat 3 kamera 28mm, 35mm, dan 50mm, nah maka Ricoh memutuskan untuk mengambil jalan tengahnya yaitu 40mm f2.8. Dengan adanya lensa baru ekvivalen 40mm ini, menurut saya sangat membuka peluang bagi teman-teman yang suka bermacam jenis fotografi, bukan hanya street fotografi atau landscape fotografi, tapi juga untuk portrait fotografi atau still life fotografi, misalnya food fotografi, karena lensa 40mm itu lebih minim distorsi dan juga adanya fitur macro di mana kita bisa aktifkan dan fokus dengan jarak yang sangat dekat itu membuka peluang kita untuk foto misalnya mainan atau makanan atau subjek-subjek yang kecil tetap bisa kita foto. Nah menurut saya dengan adanya 40mm ini benar-benar membuat teman-teman yang pencinta GR menjadi lebih kreatif lagi. Terima kasih telah menonton! Bagi orang awam, kamera ini mungkin dianggap sepele karena ukurannya sangat kecil dan juga desainnya dari depan kelihatannya sangat simpel, tidak canggih. Tapi di dalam kamera pocket seperti ini, tersimpan sensor yang cukup besar yaitu sensor APS-C dengan resolusi 24MP yang bisa dikategorikan sebagai kamera profesional. Nah kemudian kalau kita lihat dari bentuk fisik dari depan, ini mungkin simpel, tapi kalau kita lihat dari belakang, ini banyak dial dan juga banyak tombol. bagi teman-teman yang suka tombol-tombol yang untuk akses dengan cepat dan juga layar yang bisa touchscreen, tentunya Riko GR ini sudah sangat mencukupi sekali. Kita bisa lihat di sini ada dial yang di atas, ada dial yang di belakang, dan juga ada dial semacam lever sebenarnya, rocker lever ini bisa untuk kita adjust setting, dan kemudian kalau kita tekan, dia akan mengaktifkan quick menu, di mana akses menu itu bisa sangat cepat. Dan kalau kita jelajahin menunya, juga ini bisa touchscreen, dan menu Riko menurut saya salah satu yang paling rapi. Kenapa? Karena dia sangat tersusun berdasarkan kategori, dan juga tulisan tentang menu itemnya itu sangat jelas, tidak disingkat-singkat, dan juga fontnya itu enak banget dilihat, dan ukurannya sama sehingga, wah enak sekali, rapi sekali, dan mudah sekali dimengerti. Kemudian tombol shutter ini, ini juga unik dari Riko, yaitu bentuknya kaplet, jadi bukan buletan. Jadi ini sangat nyaman sekali, dan sangat pas sekali untuk kita jepret dengan menggunakan telunjuk. Kemudian di atas kamera, juga ada hot shoe, di mana kita bisa pasang aksesoris, seperti flash, atau kita bisa pasang dengan jendela bidik optik. Kineja kamera GR3X ini, sama dengan kamera Riko GR yang ketiga, yang menurut saya cukup cepat dan responsif. Untuk buka-tutup kameranya, hanya diperlukan kurang lebih 1 detik, kamera sudah siap untuk memotret. Untuk sistem autofocusnya, menurut saya cukup cepat, dengan perpaduan hybrid autofocus, contrast detect, dan face detection. Tapi di kondisi cahaya yang kurang baik, dan kontras yang rendah, seringkali kamera harus hunting. Yang saya sukai dari sistem autofocus dari Riko ini, yaitu kita bisa tap to focus, di mana kita tinggal sentuh saja, di layar sentuh ini, subjek mana yang kita ingin fokus, dan kemudian pencet setengah, tombol shutter, dan otomatis sistem autofocusnya akan mengunci ke subjek yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang bisa jadi sistem autofocusnya gagal, misalnya dalam kondisi low light, atau low contrast, maka kita bisa set kamera Riko ini, untuk fokus di jarak yang kita tentuin, misalnya 1,5 meter atau 2 meter, dan kita bisa langsung full press, dan kamera akan langsung mengambil gambar, dengan fokus di jarak yang kita tentukan, tanpa menghiraukan sistem autofocusnya. Nah, ini sangat membantu bagi teman-teman, yang ingin mengambil gambar, dengan segera, langsung, instant. Dan ini adalah fitur khasnya Riko GR, yang membuatnya sangat terkenal, di kalangan street photographer. Seperti kamera yang unik pada umumnya, Riko GR memiliki picture style, atau di GR ini disebut image control, yang lumayan unik, di antaranya ada beberapa pilihan, untuk black and white, seperti black and white high contrast, soft, hard, dan untuk warnanya ada positive film, yang membuat warna-warna itu menjadi lebih vibrant, lebih cerah, dan juga ada bleach bypass. Untuk ISO tingginya, menurut saya ISO 1600 masih bagus, meskipun sudah mulai ada noise, tapi masih bisa ditolerir, untuk ISO 3200 dan 6400, menurut saya hanya sebaiknya digunakan di keadaan darurat saja. Meskipun Riko GR ini menyediakan pilihan sampai ISO 100 ribu, tapi saat kita gunakan, maka noise-nya itu sangat banyak sekali, dan detailnya kurang bagus. Meskipun ukurannya sangat kecil, tapi Riko GR ini memiliki beberapa feature, yang menurut saya sangat membantu. Pertama adalah, dia memiliki 3 aksi stabilisation, yang sangat membantu saya, untuk menggunakan shutter speed yang lambat. Misalnya, saya bisa menggunakan shutter speed 1.5, atau 1.8, dan tetap mendapatkan hasil gambar yang tajam, padahal saya handheld. Selain itu, dia punya ND filter dual stop, meskipun tidak banyak, tapi kadang-kadang bisa membantu, saat kita ingin menangkap gambar slow speed, seperti air terjun, atau untuk merekam video. Ngomong-ngomong, kamera ini juga bisa merekam video, tapi kualitasnya terbatas ke Full HD saja. Karena ukurannya sangat kecil, tentunya ada beberapa hal yang missing. Misalnya, dia tidak memiliki jendela bidik. Maka, teman-teman yang suka memotet dengan jendela bidik, ya harus membeli jendela bidik optik, yang dijual, terpisah, dan kemudian memasangnya di hot shoe ini. Kamera ini juga tidak memiliki built-in flash, jadi teman-teman perlu flash, tentunya harus membeli external flash, dan kemudian pasang di hot shoe ini. Selain itu, kamera ini tidak bisa ganti lensa, jadi teman-teman yang mungkin pengen reach yang lebih panjang, bisa membeli opsional teleconverter, teleconverter yang mengubah lensa ini menjadi ekvivalen 75mm, tapi tidak ada wide converter untuk saat ini. Teman-teman yang lagi mempertimbangkan untuk membeli Ricoh GR ini, tentunya lagi sedikit bingung ya, antara membeli Ricoh GR yang 3 atau GR yang 3X ini. Nah, menurut saya, itu tergantung dari jenis fotografi dan lensa yang kalian sukai. Jika kalian suka landscape fotografi atau street fotografi, mungkin lensa 28mm yang GR 3 itu lebih cocok. Kenapa? Karena dia cukup lebar untuk memasukkan elemen foreground, midground, dan kemudian background, sehingga bisa membuat foto yang lebih bercerita. Sedangkan teman-teman yang mungkin suka dengan portrait, dan juga still life, food photography, macro photography, dan juga foto-foto street, tapi yang lebih sempit, sifatnya itu mungkin lebih cocok dengan GR 3X ini. Mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!